Selanjutnya beranjak ke acara berikutnya yaitu sambutan perwakilan pimpinan pendogosan dan masyarakat Nur yang akan disampaikan oleh Putra Sayyidil Walid Al-Habib Mahdi bin Abdul Rahman al-Aktos kepada beliau kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sama-sama kita cintai dan hormati segenap para asadizah pengurus baik itu pondok pesantren kita doakan para guru-guru yang selalu menjaga Putra Putri kita diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan hidayah Taufiq inayah agar senantiasa bisa membimbing Putra Putri kita di jalan Allah subhanahu wa ta'ala amin dan berlalami tadi saya mau sebutin nama satu-satu udah saya catat ada guru yang pakai din udah Syamsuddin, Arfifuddin, Alarddin, Muhibuddin, The Din semua aja udah kita catat satu-satu tapi rupanya sama MC-nya itu serobot di kudeta kita bapak-bapak, ibu-ibu wali santri yang insyaallah diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala langkahnya, niatnya disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang soleh dan solehah amin dan berlalami pertama-tama saya kehadiran disini ada dua selaku pengawas keajasan memang sudah lama Ramadan saya dipatok gak bisa kemana-mana tapi biasanya Ramadan dari tahun ke tahun itu paling ketemu sama Abang ya lima kali maksimal tapi Ramadan tahun ini gak bisa berkutip makanya gak bisa letak ke sepamu pertama hari pertama saya bilang yes Alhamdulillah yang baca doa bukan saya masuk hari kedua juga begitu udah saya bikin jadwal dong masuk hari ketiga sama tambah yakin setiap ada yang telepon tanya jadwal saya gak terima hari keempat kita baca doa ya Abang pinter kalau nyuruh baca suaranya diserah-serahin sama dibatuk-batukin kita seru baca udah mulai goyang terima saya kasih tau jadwal acara besok semua acara saya kecel-kecelin jadwal acara jadwal acara gimana sholat disini sebisa mungkin buka disini biasanya buka puasa ya kan terus kultum baktum isya terawahin akibu antara madrug sampai terawah aja bisa tiga tempat dia saja tapi sama yang ngawal kok bisa jadwal keberatan gak nikmati makanya saya minta maaf sama para asatizah pengurus semua bersatu bulan lebih hingga kesini mudah-mudahan insyaallah depan kita kembali hadirin bapak-bapak ibu-ibu yang kedua atas nama Sejal Walid sebetulnya beliau mau datang cuman kita larang karena kondisi beliau kondisi beliau yang harus masih bulat-balik ke dokter jadi kesehatan beliau jadi kita bilang bah biarin saya kesana suka bumi abah ikut saya bilang kalau abah mau ikut saya gak usah berangkat memang yaudah ente berangkat kita doa kita doa ya mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar terus bisa memantau melihat anak-anaknya juga ya makanya para santri itu manggil abah abah semua ya manggil abah abah semua ya mudah-mudahan bisa seperti dulu lagi duduk sama kita semua ya hadirin bapak-bapak ibu-ibu saya mau ngomong itu bingung cuman saya mau kasih tau kalau di mata santri itu mungkin saya orang yang paling galak jadi kalau saya udah masuk ke masyad ini jamnya itu ngaco dibilang dua hari lagi mau dateng bisa besok tau-tau sampai dibilang mau datengnya besok pagi tengah malam atau saya sampai habis sholat subuh bisa lagi balik iya kalau mau lihat orang yang paling galak nanti kalau putra-putri bapak-bapak ibu-ibu pasti ketemunya saya 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 gak akan marah kepada mereka tapi tindakan saya paling keras bapak-bapak ibu-ibu sudah nitipin disini penuh harapan dan kami yang ada disini semua termasuk saya pengen anak-anak yang keluar dari sini lebih baik daripada kita jauh lebih mulia daripada kita jauh hafalannya juga jauh lebih daripada kita pengen ketika mereka balik ke keluarganya nanti baik itu setelah dari masyad cukabumi maupun dari rubat terim maupun dari masyad hadromut mereka pulang menjadi pelita dan semua itu harus di asah emas itu kalau kita temukan di ladangnya itu bebatuan biasa dan kadang-kadang kita lihat seperti tanah biasa kapan dia jadi emas dibakar dulu ditempah dulu permata belian intang itu kalau kita lihat seperti batu-batu biasa kapan dia mahal harganya digosok dulu dikikir dikikir dulu anak-anak ini bagi saya mereka adik saya anak saya keluarga saya jadi kalau misalnya nanti ada kalimat abikmah digalak saya bisa lebih baik daripada orang tuanya saya bisa lebih baik daripada temannya itu yang diajarkan abad kepada kita tidak lain dan tidak bukan semata-mata karena cinta nah ini yang kita minta dari bapak-bapak ibu-ibu semua support kita kalau cengeng biasa itu santri Alhamdulillah masih di Indonesia tahun sekali masih bisa pulang saya anak Habib Abdurrahman bin Sheikh Al-Atas cucu daripada Habib Sheikh bin Salim Al-Atas nyantren di Sayyid Muhammad Al-Wi Al-Maliki bukan kemauan saya dipaksa untuk nyantren disitu oleh Sayyid Muhammad saya lagi ngaji sama Habib Hasan diminta dipaksa curhat dikit boleh kan siapa Sayyid Muhammad ipar saya Sayyid Muhammad bin Al-Maliki ipar saya anak anak ini ponakan saya jelas ya beliau murid kakek saya jelas ya untuk melihat jalanan itu jalanan di depan temboknya ketika di Arusef atau Utebia itu cuman bisa kalau dapet giliran ke masjid untuk taklim di masjid jadi kalau satu bulan gak dapet giliran bisa ngeliat jalanan itu cuman hari jumat aja karena sholat jumat ngobrol 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 bah apa kabar gak bisa abah saya di depan saya disitu cuman main ngeliat liatan aja sama sama kita lagi nonton TV kita ngeliat orang yang di TV cuman orang yang di TV gak ngeliat kita kan begitu itu cuman main liat liatan nanti dia mau pulang habis sholat biasanya habis sholat isya itu kita nyolong nyolong tuh salaman dia datang kita bangun gak boleh jangan coba coba pernah ketangkep kamera saya lagi cium tangan sama habis hasan bin amul wasyatiri dia ngeliat padahal jauh dia ngeliat ada abah saya habis rahmah misya ada habis hasan saya cium tangan waktu datang saya gak cium tangan gak bergerak dari posisi pas mereka mau pulang itu saya nyolong ayah novel darul habib tau darul habib novel tak aku tahu video suruh buka video mahdi bin abdurrahman jakbud hasan syafiri katanya mahdi anak abdurrahman lagi nyembah habis hasan syafiri di dalam video juga kita lihat habis hasan bangun habis muhammad al-u'amalik itu bangun saya muhammad dia cium tangannya sampai bulat-balik didudukin saya bilang abu ya tentu juga begitu dia guru saya dan saya guru kamu jadi ketika kita udah taruh anak kita di satu tempat udah di orang tuanya abak salah orang tuamu ada tiga yang ngelahirin yang ngawinin sama yang ngajak udah sorry kita putus dulu hubungan betul gak kembali jadi mutiara kembali jadi berlian kembali jadi kebanggaan agama kebanggaan nanti orang tua ketika yaumun layan fa'umalun walabanun pada hari kiamat si anak menjadi kebanggaan kita bukan harta tahta jabatan kita yang menjadi kebanggaan tapi anak kita jadi kebanggaan kita itu yang kita harap kalau ustaz-ustaz pada saat kita disini galak negor senyumin lagi senyumin masih kagak ada yang main tangan kalau saya cuma pintu pintu terbuka kita gak kasih handphone untuk dia kita gak kasih komunikasi untuk dia nanti nanti kalau udah mekar sendiri sudah berkilau sendiri semuanya akan didapet dunia atau akhirah dunianya akan ikut dunia akhirah dunia itu anak akhirat pasti ngikut itu harapan saya saya terima kasih banyak abad juga sampai salam hormat untuk bapak-bapak disini ibu-ibu yang berkenan nganterin anak-anaknya ini anak-anak kita gak buang di pesantren gak kita buang oh pesantren ini enak gak ada ngangkat gas ada gak nganteng gas ke atas itu gak ada gak ada kamar mandi ada atas bawah bawah gedung yang baru mau dibikin sama Ustaz Hasan ini Ustaz Hasan sama Ustazah Amilah nanti katanya kalau gedung baru kamar mandinya setiap lantai kenapa sebenarnya iya kasihan anak-anak kalau mau ke kamar mandi halo saya dari lantai 4 dari lantai 4 turun ke bawah di Rusefa itu lantai 4 enak Rusefa lantai 4 Utebiya begini tangganya waktu Utebiya kamar mandinya ada di bawah gak ada di atas jadi kalau kita turun udah melek ke batak kita lantai di lantai 4 turun ada jadwalnya jadwal ngangkat beras di lantai 5 50 kilo kalau 3 karun kan lumayan enteng ada yang ngangkat gas tapi ya takut anak-anak nanti ke belak ting-ting jadi batu katanya yaudah saya ikutin ya mudah-mudahan doain nih kita lagi mau ngebangun belakang untuk tidak iya karena iya yang Banin disini yang Banat disana sudah diprotes terus sama Saja Amilan katanya Banat kok dianaktiriin enggak ya Banat juga gak dianaktiriin insyaallah gedung yang belakang lebih bagus daripada Banin rahasia kita ya kita doain yaudah mulai udah mulai ya dikerjain ya baru musholah ya sholah pager habis itu baru pelan-pelan ya terima kasih support anak-anaknya support anak-anaknya biar mereka menjadi kebanggaan kita semua terus program yang berikutnya saya saya sama para asatis berja afar hasad otramdani ini mengajukan insyaallah tahun ini kemarin juga Pak Kambil juga udah mau ngebantu programmu adalah pisah makan jadi pengen tuh ijazah anak-anak itu harus ada ijazah saya denger masih ada yang gak mau anak-anaknya supaya mendapatkan ijazah baik itu dari negeri maupun dinianya tapi kalau yang dinianya wajib ya ini mudah-mudahan keluar tahun ini jadi wajib harus ada ijazah zaman kita gak zaman mereka zaman mereka berbeda sama zaman kita mungkin kita anggap ah gampang tapi zaman mereka nanti mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan mau dakwah harus ada kesaraan sertifikasi dan sebagainya dan sebagainya itu yang harus kita pikirin insyaallah doain tahun ini biar dimulusin oleh Allah SWT kemarin musimnya tahun kemarinnya udah ya cuman suka bumi katanya masih masih tutup tapi tahun ini insyaallah kalau gak bisa nanti saya ngomong sama menteri ini kebetulan menterinya kalau tahun ini gerindra tenang aja udah pasti kenal saya semua itu insyaallah sekali lagi terima kasih banyak mohon maaf jangan di cekokin sama duit anak-anak duit dikasih punya uang lebih beli rokok maksudnya jauh-jauh nih ponakan saya aja ini ngerokok nih ini ponakan saya ini di pesantren pesantren sana jauh deh dimana gak tau ngerokok gak ngaku saya bilang itu ada di kantong tinggal berapa bungkus juga saya tau kenapa? karena ibunya ngasih duit ibunya ngasih duit deketin ustaz orang tua orang tua nih mohon maaf ya cerita apa adanya deketin ustaz baikin ustaz transfer pulsa beri ini kasih hadiah si ustaz kagak enakan telpon ke orang tua dikasih handphone mohon maaf lah saya tau semua itu kasih ngomong sama bapaknya dibentak kalau anak perempuan ke bapak deh gak ke ibu tapi kalau anak laki umi mama gini gini betul gak? betul gak? ini orang-orang hebat ini dia gak mau ngomong iya tapi bakpalatnya begini gini kalau anak perempuan ke bapak betul betul ada si Abdul Latif ikan baru saya masih baru belajar alif bata kasih sarung di pecut saya kasih ini di pecut saya saya lapor sama bapak bapak udah gak usah kasih-kasih lagi kenapa? saya sering di pecut sini ini saya tambahin pecut yang banyak mungkin pecut gak hafal kita tangan kita udah ditambahin rotangnya dikasih cabut kalau orang tua dulu ini gak titip anak saya kalau dia mau nelfon mau apa ntar pulsanya saya kirimin bener lagi dikirimin saatnya kagak enak ada saya tahu yang mana aja saya tahu aduh pura-pura kagak tahu saya transfer duit di pojok anak-anak yang terokok kita yang rusak bukan sayang sayang gak begitu kita gak mau keras sama anak-anak saya sama anak-anak ajakin bercanda waktunya bercanda saya ajakin bercanda waktunya disiplin saya harus disiplin waktunya belajar ya harus belajar jelas ya ini ngomong kesini mata saya bisa kesitu ada yang ngobrol kesitu saya bilang eh besok berhati ini lagi mau ujian itu anak kaget kenapa lihat aja di kamera lagi bercanda dipikir oh gak kelihat gitu nah itu saya minta maaf atas nama guru semua yang ada disini saya minta maaf kalau mereka kadang-kadang harus disiplin harus jalanin sesuai SOP nya kita juga minta bantuan dari bapak-bapak ibu ibu semua support kita mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk anak-anak kita Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh-soleha bisa penerus baginda besar Nabi Muhammad SAW bisa membagakan Rasulullah SAW bisa membagakan kita bisa meringankan daripada soal-soal yang akan kita hadapi kelak di hari kiamat amin ya rabbal alamin sekali lagi minal a'idin wal fa'izin saya ucapkan ribu-ribu terima kasih atas kehadirannya mohon maaf lahir batin walafumikum wallahul mu'afiq illa kumatari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Sayyidil Habib Mahdi atas sambutan dan entayan nasihatnya semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya terima kasih